Sekitar 50 warga yang diduga pendukung salah satu CAKADES yang kalah dalam pemilihan kepala desa, Suwandi, mendatangi kantor desa Keper, Kecamatan Kerembung, Kabupaten Sidoarjo, Senin malam. Warga yang datang dengan membawa puluhan batang bambu ini langsung masuk ke kantor kepala desa tersebut. Tak hanya itu, warga juga menyegel kantor KADES dengan memaku pintu masuk kantor. Warga yang emosi juga merusak tempat milik pencoblosan dan membawanya keluar halaman kantor kepala desa. Selain itu, warga juga mengeluarkan seluruh isi barang seperti kursi dan meja yang ada di kantor desa Keper. Aksi warga ini dipicu terkait beredarnya surat penatapan salah satu pemenang calon kepala desa yang dilakukan panitia pemilihan dan BPD yang telah dikirimkan ke pihak Kecamatan Kerembung, Sidoarjo. Mendengar dan melihat isi surat tersebut, warga langsung mengelar aksi spontanitas dengan mensegel kantor desa. Sulaiman, selaku perwakilan warga yang melakukan protes, mengatakan aksi yang dilakukan ini sebagai bentuk spontanitas atas kekesalan warga dan kecewa atas tindakan yang dilakukan oleh BPD serta panitia Pilkades. Karena sebelumnya, pihak BPD menyatakan tidak akan melakukan penetapan pemenangan. Ini aksi warga bentuk dari kekecewaan, bentuk dari kekecewaan Pilkades atau panitia semua yang mana warga ini merasa tertipu, dibohongi, dicurangi atas segala sesuatu yang pernah terjadi di tahun 19 itu. Terima kasih. Akibat dari aksi anarkis warga ini, kantor balai desa Keper mengalami kerusakan cukup parah. Kaca kantor desa pecah dan berbagai barang inventaris kantor desa juga tak luput dari kerusakan. Ironisnya, tidak ada satupun aparat yang melakukan pengamanan ketika aksi warga ini berlangsung.